halo halo assalamualaikum jumpa lagi dengan lima-lima calon motor ya teman-teman nah kali ini kita akan menunjukkan cara mengecek atau mengetes coil pada motor skupi injeksi ya teman-teman soalnya itu kayak gini teman-teman tadi ada pelanggan yang datang ke bayar kita saat saya tanya kenapa mas ini Bang motor skupi saya itu sering mogok saat dinaik itu kadang tiba-tiba mobok pokoknya itu skupi saya ini tuh mati-matian atau sering mogok nah sebenarnya motor saya itu udah saya bawa ke bengkel Bang pasti cek di sana katanya semuanya aman cuman setelah dites lagi mogok lagi nah setelah dicek lagi tuh yang di vonis bermasalah itu oilnya teman-teman nah tadi kan saya ada tanya tuh kok yang di vonis oilnya emang udah dites atau dicek sudah sih cuman saya tuh nggak enggak wah sebab nah sekarang itu disuruh ngecek ya teman-teman koinnya itu sebenarnya memang udah bermasalah atau sudah rumah atau sudah kita ganti atau belum biar memastikan ya teman-teman nah kali ini karena menurut kita banyak yang belum tahu cara ngecek oil pada motor injeksi itu kayak gimana simak video berikut ini ini kabel koilnya ini koilnya ya terus ini kabel kabelnya nah cara pasangnya tuh ini kayak gini teman-teman ini ujung-ujung kabel koilnya kita masukin kayak gini kayak gini ya nah dikira-kira dikira-kira satu cm terus ujung yang satunya kita masukkan ke sini busi ke ujung businya ya teman-teman ini bisa dipetar ya biar masuk ke geret pada businya nah jadi posisinya itu kayak gitu ini sininya kira-kira 1 cm kira-kira 1 cm lah segini oke setelah itu kita starter nah itu kan kelihatan banget tuh api pada koilnya kalau pas dites bisa nyala itu tendanya koilnya masih bagus kalau di jarak 1 cm kok enggak motornya nggak mau hidup itu berarti bisa disimpulkan bahwa koilnya itu udah lemak walaupun saat dipasang bisa nyala tapi kadang-kadang itu bisa megok di saat jalan teman-teman oke sekarang kita coba tes panjangin lagi jaraknya kira-kira satu setengahan atau 2 cm ya kunci kontak on terus kita starter itu nggak mau nyala kalau lebih dari 1 cm nah kalau di posisi 1 cm meter segini ini pasti mau nyala Oke jadi kayak gitu ya teman-teman alat sederhana ini tuh bisa ngecek koil bagus atau tidak semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe-nya salam 55 channel motor mantap selamat menikmati